Untuk soal nomor 16 nya disini jawabannya adalah D ya teman-teman Oke kita jawab sejak langsung soalnya Nah disini kita harus ketahui teman-teman Karena disini adalah penyebutnya disini adalah log A Ini sebenarnya bisa kita coret saja Kita tulis basisnya disini A Mengapa? Karena kita mau samakan basisnya teman-teman Jadi disini itu adalah A Disini log Karena disini kurang teman-teman Kita harus buat seperti ini A pangkat 2 kurang X pangkat 2 Itu dibagi dengan yang ini ya Itu adalah sifat logaritma Jadi bisa kita tulis disini itu adalah Ini mungkin bagusnya saya kali saja langsung kesini Jadi A pangkat 2 kurang X pangkat 2 Itu per A pangkat 2 Jadi boleh seperti itu teman-teman Jadi ini bisa kita kali naik saja yang untuk yang ininya Naik ke atas disini A log A pangkat 2 Kemudian disini A pangkat 2 kurang X pangkat 2 Itu per Oh ini bisa kita coret saja teman-teman Yang ininya ya Nah 2 yang ini itu kita kali ke depan teman-teman Berarti 2 A log A disini Ini basis dan numerusnya sama Itu artinya 1 Berarti 2 kali 1 itu adalah 2 ya jawabannya Untuk soal nomor 17 nya disini Ini bisa kita jawab saja langsung disini teman-teman A kali B yang ditanyakan disini ya Kita tulis saja disini 9 log Disini adalah akar pangkat 3 dari 16 Kemudian dikali dengan B itu 2 log Disini 1 per 3 Nah sebenarnya disini teman-teman bagaimana caranya Supaya disini itu ada bilangan pokok 2 pangkat berapa Seperti itu ya Nah ini 9 kita tulis saja dulu Ini 9 log 16 ini Ini adalah 2 pangkat 4 Jadi disini sebenarnya adalah 2 pangkat 4 per 3 teman-teman Kemudian dikali disini 2 log 1 per 3 ini Ini sebenarnya 3 pangkat min 1 teman-teman Pangkat 1 disini naik ke atas Berarti berubah tandanya disini jadi min 1 Nah setelah itu 4 per 3 nya ini Ini kita kali ke depan saja teman-teman Jadi disini 4 per 3 Kemudian disini dikali dengan Ini juga min 1 nya kita kali ke depan Disini min 1 Jadi disini adalah 9 log 2 dikali 2 log 3 Nah disini kan sama teman-teman Jadi bisa kita ambil ujung-ujungnya saja Jadi sebenarnya disini itu bisa kita tulis seperti ini Saya lanjut disini Ini adalah min 4 per 3 Disini 9 ini Ini adalah 3 pangkat 2 Teman-teman disini log 3 Disini pangkat 1 Berarti disini minus 4 per 3 Dikali 1 per 2 Nah ini 3 log 3 Nah ini sebenarnya ini 1 teman-teman Jadi ini saja kita kali ya Ini bisa kita coret disini Berarti disini minus 2 per 3 ya jawabannya Oke Oke untuk soal nomor 18 Disini jawabannya adalah E ya Oke kita jawab saja langsung soalnya teman-teman Nah ini sebenarnya bisa kita ubah seperti ini Disini adalah X pangkat 2 ditambah 7 X ditambah 20 Nah sebenarnya disini ada basis 10 Berarti disini sama dengan 10 pangkat 1 ya Jadi disini bisa kita sederakan X pangkat 2 ditambah 7 X disini ditambah 10 ya tentunya Disini sama dengan 0 Nah ini sebenarnya bisa kita tentukan nilai A nya teman-teman A nya itu adalah 1 B nya disini adalah 7 Dan C nya itu adalah 10 Nah yang ditanyakan disini adalah yang ini Nah itu kita ubah saja teman-teman X 1 ditambah X 2 Yang ini ya Ini kita tulis saja di bawah sini X 1 tambah X 2 itu untuk Jumlah akar-akar persamaan kuadrat Itu rumusnya adalah Min B per A Disini tutup kurang pangkat 2 ya Karena disini pangkat 2 teman-teman Kemudian disini dikurang 4 dikali X 1 kali X 2 X 1 X 2 itu adalah C per A Jadi ini bisa kita Substitusi saja angkanya masuk Min B B nya disini adalah 7 A nya 1 Berarti minus 7 pangkat 2 ya Dikurang 4 dikali C per A C per A disini itu adalah 10 per 1 ya teman-teman Jadi disini adalah Ini minus 7 pangkat 2 49 Dikurang 40 Berarti disini jawabannya adalah 9 ya Oke sekian Dan terima kasih